Intro Kenapa saya harus keluar Kalau Om Dudut mau datang Sudah males karena Pak Faisal Ini orangnya temperamental Saya udah 2 kali melihat Beliau ini marah dengan saya Pertama Marah waktu acara 7 harian Panessa Saya waktu itu diundang oleh Bang Milano Acara itu 7 harian Panessa yang diadakan di Tri Brata Ternyata Pak Faisal tidak diundang Karena memang itu diadakan Untuk keluarga besar Panessa Dan kawan-kawannya Teman-teman artis, pengacara, pejabat Semua itu hanya untuk itu Jadi tidak tanpa keluarga Pak Faisal Nah sore itu dia telepon ke saya Ke Deddy Komplen Dia minta jangan datang Kalau misalnya Waduhu datang saya kecewa Karena kenapa Karena dulu Bang Milano begini-begini Arahnya membuka Kejelekan Bang Milano Saya bilang Pak Kalau Pak Faisal punya masalah Dengan Bang Milano Itu urusan Pak Faisal Dengan Bang Milano Saya 7 hari ini Dan istri saya Semua keluarga besar saya Diundang di acara 7 hari itu Nah niatnya bagus Untuk mendoakan Doa dan tahlil Buat Panessa Kenapa saya harus gak datang Karena begini Pak Jadi komplen Gak boleh Intinya dia gak boleh Saya datang ke sana Tapi saya tetap datang ke sana Saya menghargai Bang Milano Saya menghargai Pak Bambang Yang telah mengundang saya ke acara itu Dan itu juga untuk tahlil putri saya Itu yang pertama Yang kedua Ya itu kemarin Yang habis dari pengadilan Itu lebih marah lagi Itu yang membuat saya jadi Kok seperti ini ya orang ini Temperamental sekali Membuat jadi saya segan Untuk ke sana Kalau misalnya dia bilang Nanti datang aja ke sini Nanti saya ke sana Mukanya asem semua Kayak gitu ya Kan saya gak nyaman Deddy gak nyaman Kesana Ya banyak lah kan Mayang aja trauma Kesana Mayang trauma Gara-gara baju itu Baju kakaknya dipakai Terus Dilarang sama Puji Padahal dia sih Bilangnya kan Baju endorse Padahal kan 4 baju endorse Kan Deddy juga tau Dan dia juga izin sama mamanya Ijin sama Dini Orang bajunya basah Dari makam Kan malam itu juga langsung Mau tahlilan Dia gak ada-gak ada baju Kok dimarah-marahin Jadi kami keluarga kesana Sudah gak nyaman Jangan bilang Kita membuka ya Tapi kalau misalnya Ada mereka Akhirnya jadi nanti Mukanya gak enak Terus jadi ribut lagi Kan mendingan udahlah Saya ngarah aja gitu kan Walaupun hati kecil saya Saya kangen sekali Sama Gala Mamanya gak Pengen gendong Gala Terakhir yang kemarin Ketemu juga Masih Gala Mas saya nyuapin Nyuapin makanan Sekarang udah hampir Seminggu lebih Saya gak ketemu Gala Coba bayangkan Deddy Ditemukan Pak Faisal Apa yang ingin sampaikan Apa yang mau disampaikan Ya urusan ini tetap aja Berujungnya di pengadilan dulu Biar semuanya clear Jangan sampai Ada hal-hal yang menyangkut Masalah apapun Yang membuatnya jadi temperamental lagi Saya pengennya Sudahlah Kalau memang dia maunya Di pengadilan Ya sudah Jadi Hukumnya jelas Saya mendapatkan Sesuatu yang Jelas Dari sisi hukum Jadi dia gak bisa Semena-mena lah Pak Faisal Bicaranya Ya temperamental Ngomongnya mar-mar Seperti itu Jadi kalau dipertemukan Ya Dipertemukan nanti aja Di pengadilan Pertimbangannya apa sih Omdet Sampai saat sub indo by broth3rmax